Mengratus-ratus calon jemaah haji asa ke Bupaten Cianjur di Jurung Lakuku Bupati Herman Soherman, Piken Miangka, Bekasi. Di Naprak-Prakan Miangna, calon jemaah haji te, di Papayasan Kucitangi Sekulawarga Anu Jarajab. 440 calon jemaah haji asa ke Bupaten Cianjur, Mimiti Miang, di Kantor Kemenag Cianjur, Poy Jumaah, Berang. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Daerah Cianjur, Miangka, 472 jemaah calon haji, ditambahkan 8 orang petugas haji asa Cianjur, Muru KM Barkasi, Bekasi, baru dikawal kelawan kekepku pihak TNI Turta Polisi. Satu tas mendar arahan di Gedung Dakwah Kemenag Cianjur, Sakumna jemaah calon haji asa Kabupaten Cianjur di Jurung Lakuku secara simbolis, Kubupati Cianjur, Piken Miang, Muru Embarkasi, Bekasi, Anu Rehana, 12 bus. Dina prak-prakan Miangna, Eta Rombongan Munggaran Keloter 7, Edi Papayasan, Kucitangi, Sekolah Warga, Ketua PPIHD Kabupaten Cianjur, Nambraken, Dina Tahun Iye, jemaah calon haji Anu Seja Miang, Rehana, 1430 genep, kapasing kana opat keloter. Sakumna jemaah calon haji, Dina Keayaan Sehat. Dian tikitu, lu yuk kena pitudu presiden, pihak 6 bakal merek pangladen khusus atau wangga prioritaskan jemaah calon haji Lansia. Pada hari ini, Senin tanggal 23 Mei 2024, jemaah haji asal Kabupaten Cianjur, Keloter pertama Kabupaten Cianjur dan Keloter 7 JKS Jawa Barat akan diberangkatkan tepat pada pukul 10 oleh, dilepas oleh Bapak Bupati Cianjur, Bapak Haji Herman Soeherman. Ada pun jumlah jemaah yang tergabung dalam Keloter JKS 07 atau Keloter pertama Cianjur, sebanyak 432 jemaah ditambah 8 petugas, jadi totalnya 440. Kemudian armada untuk mengantar para jemaah haji ini, kita menyiapkan 12 armada. Sebelas armada untuk jemaah haji dan satu armada untuk cadangan.